Halo semua, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita Big Mouth episode 7 dan 8. Buat kamu yang belum nonton episode sebelumnya, silakan cek link di bagian deskripsi. Di episode sebelumnya, diketahui bahwa persekongkolan Han dan Chang Ho telah terbongkar oleh dua temannya, dan juga pengkhianatan yang dilakukan Chun Sik pada Chang Ho. Singkat waktu, setelah kepergian dua temannya, sekarang posisi Han benar-benar dalam bahaya. Tidak ada seorang pun yang berpihak padanya. Bahkan Ji Ho memerintahkan Chun Sik untuk membunuhnya. Untungnya di saat yang tepat, Chang Ho datang menyelamatkannya. Singkat cerita, Han berhasil selamat. Han pun berterima kasih dan berjanji akan membalas budi untuk itu. Namun Chang Ho tak ingin semua itu, yang dia inginkan hanyalah Han memberitahu isi makalah Jae Yong. Setelah pertarungan itu, mereka saling mengobati luka pada lawannya. Mungkin ini terlihat aneh. Namun jika kita tahu bahwa pertarungan tadi hanyalah sandiwara, maka hal itu tidaklah aneh. Dan ternyata, Chun Sik tidak benar-benar mengkhianati Chang Ho. Ternyata dia berpihak sebagai mata-mata dan berpura-pura berpihak pada tahanan VIP. Seperti yang kita tahu, Chun Sik akan dibebaskan dalam 3 bulan ke depan. Chun Sik meminta agar Chang Ho menjaga anak buahnya sebagai imbalan karena telah membantunya. Di sisi lain, Gi Guang dan Sun Teh mendatangi kediaman Hye Jin. Namun mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Sementara itu, di rumah sakit Mi Hong melihat seorang pasien yang sedang koma. Namun ia adalah pasien dengan larangan resusitasi. Sehingga perawat dan dokter yang ada di sana hanya mengamati tanpa melakukan tindakan apapun sampai pasien tersebut tewas. Belakangan diketahui, pasien itu mengidap penyakit mematikan di penjara dan tak bertahan hingga 2 bulan. Pihak rumah sakit tidak memperbolehkan pasien itu diatopsi dan harus segera dikremasi. Setelah 12 jam kematiannya, Mi Hong berniat untuk mengambil darahnya. Karena ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan rumah sakit. Namun kehadirannya diketahui oleh penjaga dari CCTV. Setelah mengambil darah pasien itu, Mi Hong tiba-tiba dihampiri Juhi dan pasukannya. Mereka menggeledah tasnya namun tidak menemukan apapun di dalamnya. Ternyata, hasil darah tersebut dimasukkan Mi Hong bersama pasien itu. Lalu dia datang kembali untuk mengambilnya. Tapi saat menaiki lift, tiba-tiba seseorang menyerangnya. Untungnya lift itu terbuka dan Doha langsung menyelamatkan Mi Hong. Ya, walaupun pada akhirnya orang tersebut berhasil kabur. Setelahnya, Mi Hong mengantar darah itu untuk dianalisis. Hasil tes darah pasien itu mungkin dapat membantu menunjukkan motif pembunuhnya. Suatu hari, Sun Tae datang ke penjara menemui Chang Ho. Sebelumnya Chang Ho memintanya membawa buku yang berisi handphone di dalamnya. Juga mengirimkan patung Maria ke penjara atas nama orang lain. Patung itu dilengkapi dengan kamera tersembunyi dan akan diletakkan di gereja. Sekarang, Chang Ho akan mulai berburu Big Mos. Seperti biasa, Chang Ho datang ke gereja dan menyelipkan kartu tarot di dalam Alkitab. Nantinya Big Mos akan memberi perintah lewat cara yang sama. Namun pada hari itu, Chang Ho tidak mendapat pesan apapun dari Big Mos. Namun ia mendapat sesuatu yang penting, yaitu rekaman seseorang yang masuk ke gereja. Dalam rekaman itu, terlihat seorang tahanan masuk ke gereja dan mengambil kartu tarot. Dan betapa kagetnya ia ketika mengetahui orang tersebut adalah Jerry. Orang yang pertama kali mendekati Chang Ho dan bersikap manis. Orang yang percaya tanpa ragu bahwa Chang Ho adalah Big Mos. Dan orang yang selalu di sisi Chang Ho kemanapun ia pergi. Bahkan orang pertama yang Chang Ho lihat setelah ia diserang seseorang tak dikenal. Mengetahui hal itu, Chang Ho langsung memanggil Jerry dan berbicara empat mata. Di sana Chang Ho langsung menanyakan alasan Jerry melakukan ini. Namun Jerry sangat kebingungan dengan pertanyaan itu. Akhirnya Jerry mengaku bahwa dia masuk ke gereja dan mengambil kartu tarot itu. Namun dia sudah meletakkan kartu itu ke tempat semula. Hal itu dilakukannya karena penasaran. Karena ia melihat Chang Ho sering masuk ke gereja. Jerry bahkan bersumpah telah mengembalikan kartu itu ke tempatnya. Dan sepertinya Chang Ho salah menduduh orang. Ia pun kembali mengecek rekaman video itu dan baru menyadari. Ternyata videonya terpotong selama 30 menit. Dengan kata lain, video itu telah diedit. Lalu tiba-tiba, Miho memberitahu bahwa ada seseorang yang mengirimkan bunga pemakaman sama seperti yang diterima istri Jihoon. Di sana juga terdapat kartu tarot yang bertuliskan si bodoh. Yang bermakna tindakan yang ceroboh dan bodoh. Itu adalah peringatan untuk Chang Ho. Hanya 4 orang yang tahu mengenai kamera tersembunyi. Yaitu Miho, Ayah Miho, Sonte, dan Chang Ho sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana Big Mos bisa tahu? Semenjak kejadian itu, Jiri pun sadar bahwa Chang Ho bukanlah Big Mos. Dan ia juga tahu Big Mos memakai kartu tarot untuk mengirim perintah. Dan Chang Ho hanya mengikutinya. By the way, Jiri sangat mengidolakan Big Mos. Dia seperti kehilangan harapan hidup setelah mengetahui Chang Ho bukanlah Big Mos. Di tempat lain, dia adakan pertunjukan teater. Di ruangan itu berisi anggota dari Forum Nine Rivers. Ini adalah ketua Kang Soo Geun. Seorang mantan militer yang harus meninggalkan militer akibat kehilangan sebelah kakinya. Namun hidupnya tidak berakhir sampai di situ. Malah karirnya melambung semakin tinggi. Dia adalah pendiri rumah sakit Guchon. Dia juga merupakan orang yang sangat berkontribusi dalam pembangunan Guchon. Banyak jasa-jasa yang diberikannya untuk kota ini. Sekarang usianya semakin tua. Dan dia butuh penerus untuk melanjutkan kejayaannya. Itu merupakan keinginan dan tujuan terakhirnya. Belakangan ini ketua Kang sangat dekat dengan Doha. Para anggota lain pun mulai khawatir Doha akan menjadi penerusnya. Padahal sebelumnya, Jihoon merupakan kandidat terkuat sebagai penerus. Hari itu, suasana di ruang makan terlihat sedikit berbeda. Dimana Jerry tidak duduk di dekat Changho seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, Jerry mendapat kunjungan. Jerry sangat kaget karena sudah lama ia tidak menerima kunjungan. Seorang gadis cantik yang ternyata adalah adiknya datang menemuinya. Gadis itu bercerita ada seseorang yang membantu keuangan keluarga mereka. Bahkan membiayai sekolahnya. Dan inilah orang yang dimaksud. Setelahnya, Jerry memberitahu bahwa ia akan dibebaskan karena para korban setuju untuk berdamai. Dia membagikan minuman sebagai ucapan selamat tinggal. Tak lupa Changho berterima kasih atas jasanya selama ini. Juga Changho berpesan untuk selalu berperilaku baik agar tak berakhir di penjara lagi. Sebelumnya, Jerry diperintahkan untuk memberikan minuman pada Changho. Awalnya Jerry jelas menolak karena dia bukanlah pembunuh. Namun karena Jihoon telah memberikan uangnya bahkan kepada korban agar mau berdamai, Jerry terpaksa mematuhinya. Lagipula minuman itu bukan untuk membunuh, melainkan hanya membuat Changho kesakitan. Di saat yang sama, Miho datang ke penjara. Jerry yang merasa bersalah langsung meminta Miho untuk mengikuti ambulan tersebut. Benar saja, ambulan itu tidak membawa Changho ke rumah sakit. Untungnya mereka berhasil menghentikan ambulans itu. Karena Miho seorang perawat, jadi dia memaksa petugas untuk membawa Changho ke rumah sakit tempat ia pernah bekerja. Di depan mereka, Jerry memakai nama palsu. Dan juga Jerry tidak mengaku bahwa ia yang meracuni Changho. Miho pun berterima kasih padanya. Di ruangan Changho, seorang penjaga masuk dan mengambil sidik jarinya. Tentu saja, penjaga itu adalah utusan Jihoon. Di rumah sakit itu Changho dijaga sangat ketat. Bahkan Miho hanya diberikan waktu terbatas untuk menemuinya. Changho sempat terfikir, apakah hidupnya bisa kembali normal seperti dulu? Dia merasakan seperti ada dinding yang diciptakan Big Mos untuknya. Dinding yang tak akan pernah bisa dihancurkan. Setelah keadaannya membaik, Changho dibawa kembali ke penjara. Di tengah perjalanan, Changho tersadar jalan yang ia lewati bukanlah jalan menuju penjara. Lalu para penjaga mulai menyerangnya. Changho berusaha melawan namun pada akhirnya ia berhasil dilumpuhkan. Dalam keadaan pingsan, Changho dibawa ke rumah sakit jiwa dan namanya diubah menjadi Pakho. Ketika terbangun, Changho mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan seluruh tubuhnya yang terikat. Lalu tiba-tiba, kepala perawat masuk dan menyuntikkan obat penenang. Beberapa saat setelahnya, Jihoon masuk ke ruangan itu dan menyuntikkan sesuatu yang disebut serum kejujuran. Obat itu akan membuat Changho berkata jujur tanpa ia menyadari apa yang dikatakannya. Saat obat itu bekerja, Jihoon mulai bertanya di mana Changho menyembunyikan uang 100 miliar won yang ia curi. Tapi Changho hanya menjawab tidak tahu. Jihoon mulai berpikir suntikan tersebut gak bekerja, hingga dia memutuskan untuk menambah dosisnya. Namun belum sempat menyuntikannya, Changho keburu pingsan. Dalam tidurnya Changho bermimpi. Saat itu mereka sedang diberi hukuman karena berkelahi. Tapi Changho tidak ingin dihukum karena menurutnya mereka yang memulai perkelahian. Kemudian Miho datang dan membawanya pergi. Changho berasal dari panti asuhan karena kedua orang tuanya sudah tiada. Sama seperti Miho. Bedanya Miho masih memiliki ayah yang selalu ada untuknya. Itulah pertemuan mereka pertama kali. Dan pertama kali juga bagi Changho merasakan bekal buatan Miho. Walau menurutnya rasanya tidak enak. Ketika terbangun, Jihoon akan segera menyuntikkan serum kejujuran lagi padanya. Jika itu diberikan lagi dalam kurun waktu 24 jam, maka jantung Changho bisa terhenti. Sambil ketakutan, Changho pun mengaku dia menyembunyikan uang Jihoon di Gunung Gudal. Singkat waktu, Jihoon dan beberapa pasukannya tiba di lokasi yang disebutkan Changho. Di sisi lain, Changho sedang mengobrol dengan seorang pasien. Changho berjanji akan memberikannya imbalan yang besar jika ia mau membebaskan Changho. Namun ternyata orang itu tidak bisa mendengar perkataan Changho. Mereka terus menggali hingga berhasil menemukan sebuah boks. Saat dibuka, memang benar boks itu berisi emas namun hanya satu keping. Mereka pun memutuskan untuk menggali lebih dalam. Tapi tanpa mereka sadari, semua kepingan emas itu telah diambil seseorang dan tersimpan di sebuah tempat. Singkat waktu, Jihoon kembali menemui Changho dan ia terlihat sangat marah karena hanya menemukan satu keping emas. Changho sendiri kebingungan, bagaimana mungkin lokasi yang disebutkannya secara acak memang tersimpan emas di dalamnya. Padahal itu hanyalah tempat Changho dan Miho pernah berlibur. Changho merasa itu adalah kesempatannya untuk mengulur waktu agar bisa pergi dari sana. Hari itu, Han tiba-tiba dibebaskan. Di luar penjara, dua rekannya sudah menunggu kedatangannya. Sementara itu, Doha berhasil menemukan keberadaan Hyejin. Namun kalung yang dicarinya ternyata sudah kosong. Beberapa waktu kemudian, Miho datang untuk menanyakan keberadaan chip tersebut. Tapi kondisi hati Hyejin sangat buruk saat itu. Miho pun mencoba menenangkannya dan meminta untuk berbicara empat mata. Miho terpikir, apakah alasan Hyejin menyembunyikan chip itu adalah untuk menyelamatkan suaminya? Mengapa sangat sulit bagi Hyejin untuk melepas suaminya? Padahal dia seringkali mendapat kekerasan yang bertubi-tubi. Di tempat lain, Juhi sedang merawat ketua Kang yang saat itu sedang sakit. Juhi merupakan orang kepercayaan ketua Kang. Dia juga menjadi dokter pribadi ketua Kang selama ini. Kemudian Juhi meminta Doha untuk menemani ketua Kang. Entah kerasukan apa, tapi tiba-tiba Doha ingin membunuh ketua Kang. Untungnya dia membatalkan niatnya itu. Seseorang gak dikenal dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba membakar rumah sakit jiwa. Saat itu, Chang Ho diberikan makanan yang sangat banyak agar ia mau memberitahu tempat ia menyembunyikan emas yang dicari Jihun. Chang Ho merasa itu adalah kesempatan yang diberikan Big Mos agar ia bisa melarikan diri. Namun sebelumnya, ia harus berkutat dengan salah satu pasien yang menjaganya. Di saat yang tepat, Jerry yang menggunakan pakaian pemadam kebakaran datang menyelamatkannya. Tapi sialnya, dia malah menjadi korban keganasan makhluk itu. Chang Ho kembali membantunya, hingga ia berhasil mengalahkan pria tersebut. Mereka berdua pun bergegas pergi dari tempat itu. Namun penjaga di sana sempat melihatnya, hingga kejar-kejaran di antara mereka pun tak terhindarkan. Untungnya, mereka berhasil lolos. Saat itu, Jerry meminta Chang Ho untuk keluar dan menaiki sebuah mobil yang telah disiapkan. Jerry sebenarnya merasa bersalah karena telah mencelakai Chang Ho. Dan juga, ia telah dibayar oleh Big Mos untuk menyelamatkan Chang Ho. Jerry pun bertindak sebagai umpan agar para penjaga mengejarnya dan Chang Ho bisa pergi dengan bebas. Di dalam mobil sudah tersedia pakaian ganti dan sebuah ponsel untuk Chang Ho. Di sisi lain, perjalanan Jerry harus terhenti akibat barikade yang dibuat polisi. Dengan nekat, Jerry pun menerobos barikade tersebut. Chang Ho yang kebetulan lewat melihat sahabatnya yang sudah terbujur tak berdaya. Mi Ho terpaksa mengurung He Jin karena dia terus menolak memberitahu keberadaan chip tersebut. Lalu, Mi Ho memberikannya sebuah amplop yang entah berisi apa. Sementara itu, Sun Tae melihat video yang berasal dari satu channel yang memberitahukan tentang pembunuh So Jeong. Sun Tae meminta kepada pemilik channel itu untuk mengunggah videonya. Saat itu juga mereka melihat berita di TV yang memberitahukan kalau Chang Ho kabur dari rumah sakit jiwa. Mereka pun sangat kaget karena selama ini yang mereka tahu Chang Ho berada di penjara. Berita itu pun tersebar dengan cepat. Berita itu juga menandakan bahwa saat ini Chang Ho menjadi buronan. Dengan kata lain, walaupun Chang Ho berhasil melarikan diri, namun keadaannya malah semakin terdesak. Dan di malam itu ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Namun perjalanan menuju alamat itu sangat berat, karena polisi melakukan rajia besar-besaran di berbagai tempat. Chang Ho sempat khawatir dirinya akan ketahuan. Tapi uniknya, polisi itu tak menyadari orang yang dicarinya ada di depan matanya. Singkat cerita, Chang Ho tiba di kamar hotel. Di sana Big Mos sudah menyiapkan segala perlengkapannya. Di malam itu, Hye Jin diizinkan untuk pulang. Di mana itu adalah rencana Mi Ho. Dan Mi Ho juga meminta anggota keluarganya untuk mematikan ponsel mereka. Karena semenjak Chang Ho melarikan diri, mereka bertiga juga dicari-cari polisi. Keesokan harinya, Mi Ho merubah rencananya. Di mana ia menyalakan kembali ponselnya. Sehingga polisi dapat dengan mudah melacak keberadaannya. Ternyata saat itu, mereka sedang melakukan demo pembelaan terhadap Chang Ho. Mereka menentang berita yang melaporkan Chang Ho melarikan diri. Karena menurut mereka, ini merupakan kasus penculikan. Mi Ho juga bersedia bersikap kooperatif asalkan Chang Ho dapat ditemukan. Tentu saja, kerjasama itu ada syaratnya. Di mana Mi Ho merubah wacana tentang pelarian Chang Ho menjadi penculikan Chang Ho. Jaksa Choi pun dibuat kewalahan karena terus didesak agar merubah berita yang beredar. Sementara itu, Chang Ho mengamati mereka yang terus melakukan protes di depan kejaksaan. Lalu Chang Ho menghubungi istrinya. Chang Ho meminta istrinya untuk gak mengkhawatirkannya. Sebelumnya, Jang Hye Jin ternyata setuju untuk membantu mereka. Dan Chang Ho pun meminta nomor Hye Jin. Hari itu, pengadilan untuk ketiga tersangka akan dilangsungkan. Lalu tiba-tiba, Hye Jin menghubungi Ji Hun. Hye Jin memberitahukan bahwa saat ini makalah Jae Yong berada di tangannya. Hye Jin bersedia memberikan makalah itu dengan bayaran yang cukup murah. Yaitu Ji Hun harus memaksa Han menandatangani surat perceraian mereka. Jika Ji Hun menolak, maka Hye Jin akan memberikan makalah tersebut ke Chang Ho. Jelas saja, permintaan Hye Jin membuat mereka berada dalam situasi yang cukup sulit. Di satu sisi, Han tidak ingin menceraikan istrinya. Apalagi Hye Jin meminta tunjangan yang sangat besar. Sedangkan di sisi lain, kehidupan mereka berada dalam ancaman jika makalah itu jatuh ke tangan Chang Ho. Han juga bertanya-tanya, bagaimana makalah itu bisa berada pada Hye Jin. Padahal sepengetahuannya, Hye Jin dan Jae Yong tidak saling mengenal. Dan pengadilan untuk ketiga tersangka pun dimulai. Para wartawan dan orang-orang penting ikut menyaksikan jalannya persidangan. Saat itu mereka kedatangan seorang informan yang sangat penting. Dimana orang itu adalah Pak Chang Ho. Atau yang lebih dikenal sebagai Big Mouse. Pembahasan alur cerita Big Mood episode 7 dan 8 berakhir di sini. Untuk episode selanjutnya, silakan cek link di bagian deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan kalian. And see you on the next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini.